Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat peternak Indonesia? Sehat selalu ya tentunya Kembali lagi bersama saya Aldi Katarina Spesial kali ini kita akan berkunjung di The Petong Farm Ternak Dumba Modern yang ada di dalam rumah Dan spesial hari ini The Petong Farm sedang mengadakan pelatihan ternak guys Kayak apa keseruannya kita langsung aja berbincang-bincang dengan Ownernya The Petong Farm, Pak Farid Aka Langsung aja yuk Di depan acaranya ini guys bersama Wah workshop edu ternak guys Dan ini ada Pak Farid Selamat siang Pak Farid Halo Pak Aldi, apa kabar? Sihat Pak Farid Alhamdulillah Hari ini spesial pelatihan ini Pak? Alhamdulillah hari ini selama dua hari Tanggal 26 dan tanggal 27 November tahun 2022 The Petong Farm bekerja sama dengan edu ternak Dan PT. Fedwis Indonesia mengadakan workshop atau pelatihan mengenai peternakan Kali ini kita mengangkat tema manajemen breeding Dumba dan kambing Dan Alhamdulillah pesertanya juga melebih dari kuota yang kami tentukan Dari berbagai daerah Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Tegal dan sebagainya Untuk bisa mengikuti kegiatan workshop ini Insya Allah dengan sedikit kontribusi dari The Petong Farm Ini bisa memajukan peternakan ruminansia Khususnya domba dan kambing di Indonesia Sehingga ketahanan pangan Target ketahanan pangan Indonesia bisa terpenuhi dengan baik Biasanya kalau pelatihan kayak gini yang mau dibahas apa Pak? Karena ini adalah temanya mengenai manajemen breeding domba dan kambing Maka spesifik ke ruminansia domba dan kambing Kebetulan materi yang pertama masalah manajemen pakan Pembuatan pakan yang disampaikan oleh Pak Win Ini harga bersahabat, kualitas hebat Kemudian ada pemateri lain dari Mas Herfi Juga dari Dr. Hewan Arief Mengenai reproduksi ternak Sekaligus nanti akan ada eksebisi mengenai Ultrasonografi atau USG untuk ternak Bagaimana mendeteksi domba ada positif bunting Ataupun untuk mendeteksi penyakit lebih awal Seperti itu Mas Oke mantap Biasanya kalau peserta kayak gini ada biaya atau bagaimana Pak? Ya kebetulan ini diselenggalkan oleh EO Tentu berbiaya Tetapi biaya itu kembali ke peserta Jadi nanti ada gift mengenai nutrisi-nutrisi yang diperlukan Karena dari FEDWIS juga menyiapkan Sekaligus untuk biaya penginapan, makan, dan sebagainya Wah mantap Biasanya dua hari ya Pak ya? Ya kami selenggarakan dua hari Hari Sabtu dan Minggu Tanggal 26 dan tanggal 27 November ini Di Depetung Farm Tandang Karanganyar Fasilitas apa aja Pak yang didapatkan ketika pelatihan ini Pak? Ya tentu yang pertama mengenai penginapan Kemudian toolkit ya Artinya dia dapat materi-materi berupa buku Kemudian nanti ada gift termasuk sertifikat Wah mantap sertifikat Mungkin bagi yang mau bikin peternakan ABK-nya bisa disekolahin disini ya Pak? Ya insya Allah termasuk kami Depetung Farm Apabila dari peserta ini nanti akan memagangkan operator kandangnya di tempat kami Dengan terbuka kami menerima Jadi biar sekaligus aplikasi untuk beberapa hari ke depan Joss mantap Dan kita penasaran ini kandangnya yang ada di rumah Ternak Modern Depetung Farm Kita boleh masuk ke kandang Pak? Siap monggo Mas Aldi kita sama-sama lihat kandang kita Sangat mengagumkan sekali Dan ini kandangnya di tengah kampung dan di dalam rumah guys Yang di depan ini bagian apa Pak ini? Kalau ini gudang Ini gudang juga Ini kebetulan ini adalah silase sorghum Ini kita perjual belikan juga silase sorghum Jadi ini satu pack ini isi 25 kg Saran saya setelah dari plastik ini nanti bisa di customer bisa ditaruh di drum-drum biru Agar bisa lebih awet lagi Seperti itu Biasa awet berapa bulan Pak ini? Kalau selama kedat dan padat di drum biru itu 36 bulan pun bisa 36 bulan? 36 bulan Ransumnya apa aja Pak ini? Kalau ini cukup serat saja ini Karena silase jadi dari hijauan tebon sorghum itu kita cacah kita proses silase Pak ini ya Pak mesin ini ya? Ya kalau ini mesin mixer ini Kalau mesin cacah ada di dalam Ini mesin mixer kecil untuk pembuatan konsentrat Ya ini mesin kapasitas sekitar 50 kg Harga berapa Pak ini? Kalau ini sekitar 8-9 juta 8 jutaan Pakai mesin dinamo Sementara yang kapasitas agak besar 250-300 kg Ini mesin penggeraknya adalah diesel Ini mixer juga ini Untuk membuat konsentrat Mencampur konsentrat Ini lagi apa Pak ini? Ya ini kita hampar dari hijauan yang sudah kita layukan Kemudian kita chopper Kita hampar dulu ya Kemudian nanti bisa kita proses untuk dimasukkan ke drum biru Dan kita masuk guys di dalam rumahnya Kambing Ras Jomba Ya mantap sekali Wah ini semakin banyak ya kapasitasnya ada berapa yang ini? Kalau di tempat ini Ini dulu bekas bangunan pabrik Mas Aldi Jadi kita grade sedemikian rupa Kemudian kita Apa namanya Manfaatkan untuk kita atur Menjadi berbagai Tipe kandang Ada kandang lampra Ada kandang panggung juga Itu Ya untuk kapasitas sekitar 300 dari berbagai macam jenis Tetapi kita utamanya adalah Dari pejantan dorper gitu Dan disini selain dorper apa ada merino? Ada F1 Betina F1 Kemudian juga ada merino Ada cross texel Kemudian domba ekor gemuk atau PDEG Peranakan domba ekor gemuk Kemudian ada lagi garut Garut? Ya kita coba ambil indukan yang prolific tipikalnya Terutama untuk mempercepat populasi Domba-domba Unggul berkualitas Biasanya kalau deput tempat ini Spesialisnya menjual apa Pak? Kalau di tempat kami Memang kami menyediakan Induk bunting Yang sudah kami Kawinkan dengan dorper full blood Jadi kawan-kawan Para Peternak Atau yang baru memulai ternak Kami menyediakan Induk bunting Yang sudah positif buntingnya itu Dicek atau Dites dengan USG veteriner Ya Jadi diperiksa Kepositifan Kebuntingan itu Oleh dokter hewan Yang sudah bersertifikat Dan ini kandangnya Kandang lamprak Ini kandang lamprak Tantang postal Ini banyak yang tanya ini Pak Parit Mosok gak bau Ya Alhamdulillah Ini adalah Urban farming Jadi memang kami mencoba Mengenalkan kepada masyarakat Bahwa Peternak Ruminansia itu Menyenangkan Jadi walaupun kita ada Di tengah pemukiman Tetapi Tidak Mengganggu lingkungan sekitar Karena konsepnya memang Outdoorless Jadi tanpa aroma bau Termasuk Mereka kita beri pakan Fermentasi ini Agar mereka juga Apa namanya Kotorannya itu Tereduksi amoniaknya Selain lebih praktis Efisien Juga mereka Porsi makannya Lebih Kecil Dibandingkan dengan Pakan yang Hijauan segar Ya Jadi secara metabolik Kebutuhan Glugosa di darah Itu kecukupan Sehingga dia sudah kenyang Jadi ini kan Kita keliling disini Juga tidak berisik Jadi tidak Teriak-teriak Minta makan lagi Kami memberi pola Makannya itu Sehari Tiga kali Pagi jam Tujuh Siang jam Dua Malam jam Delapan Kurang lebih Dua sampai Tiga persen Dari bobot Ternak Jadi kalau kami Rata-rata Itu mereka Maka hanya butuh Per ekor Per hari Itu Satu setengah Sampai Satu Tujuh puluh lima Kilo Jadi sedikit sekali Kurang dari dua kilo Per ekor Per harinya Ya Kos pakannya sekitar Berapa Uang Kalau uangnya Kalau di tempat kami Maksimal Dua ribu lima ratus Per ekor Per hari Dengan pola Apa Breeding Seperti ini Ya Kita bisa dengan Apa namanya Tadi Workshop pelatihan Dengan Pelatihan Pembuatan pakan Ya Pakan hemat Tapi kualitas hebat Tadi Kalau untuk Yang sudah bunting Terus melahirkan Itu anak-anaknya Perawatannya gimana Perawatannya Untuk cempe Ini kan ada Kandang laktasi Kandang materniti Jadi kita pisah Jadi Mereka lebih eklusif Karena cempe Selama masa Sape Itu wajib Dapatkan Asi Air susu Induk Ya Kemudian kita beri Clip feeder Dimana Usia 0 Sampai 15 Itu memang Khusus makan Prestarter Ya Jadi di palungan Khusus Jadi hanya cempe Saja yang Bisa makan Di tempat itu Jadi Induk Tidak bisa masuk Mantap sekali Dan ini Memang Benar-benar Tidak berbau Kalau Pengen Pemula ini Pengen Berternak Ini Biasanya Yang dipersiapkan Baik Kawan-kawan Jadi Yang dimaksud Modern Dalam sebuah Usaha Berternakan Ini adalah Tata kelola Jadi Di tempat kami Ada SOP Ya Jadi tata kelola Mengenai Pemilihan Induk Bunting Atau Mohon maaf Pengelolaan Tentang Bakalan Dan induk Kemudian Manajemen Pakan Manajemen Kandang Manajemen Perawatan Dan Hilirnya Adalah Manajemen Pemasaran Hilir ini Yang penting Juga Selama Kualitas Ternak Kita Bagus Insyaallah Nanti Orang Darimanapun Juga Akan Mencari Kita Kemudian Di tempat Kami Ini Memang Spesifikasi Dan kami Perilis Induk Bunting Yang kami Rilis Ini Kami Menggunakan Induk Rokal Yang kami Kawinkan Dengan Pejantan Dorper Full Blot Ini Contohnya Ini Jantan Dorper Full Blot Dalam Proses Koloni Dikawinkan Dengan Induk Garut Induk Garut Dengan Konsep Kandang Yang Orderless Di Tengah Pemukiman Padat Penduduk Seperti Ini Masyarakat Juga Tidak Terganggu Bau Aroma Amonia Yang Keluar Dari Ternak Ini Itu Mas Aldi Termasuk Kohenya Ini Mempunyai Nilai Jual Mas Karena Pakannya Adalah Fermentasi Kemudian Kita Perlakukan Kotoran Hewan Ini Dengan Semprot Nitrobakter Dia Mempunyai Nilai Jual Karena Dia Sudah Disebut Pupuk Organik Padat Pupuk Organik Padat Ini Walaupun Lantai Plester Kita Hanya Beri Bedingan Yang Namanya Limbah Gergajian Gajian Itu Dia Bisa Nyerap Air Atau Urinnya Sehingga Tidak Terjadi Peningkatan Ammonia Dalam Ruangan Ini Berarti Yang Dipersiapkan Dulu Adalah Manajemen Manajemen Tata Keluar Jadi Persiapan Bang Pakan Ini Sangat Penting Kita Harus Bisa Memvariasi Jumlah HPT Yang Harus Kita Siapkan Untuk Ternak Kita Selain Itu Juga Simbiosis Mutualisme Dengan Para Petani Di Lingkungan Sekitar Kita Khususnya Para Petani Jagung Kemudian Karena Limbah-limbah Dari Pertanian Itu Bisa Kita Manfaatkan Menjadi Sumber Pakan Yang Luar Biasa Karena Apa Di Dunia Peternakan Itu 60% Dari Kos Pembiayaan Sebuah Usaha Peternakan Ini Habis Dipakan 30% Adalah Di SDM Ya Peru Operator Dan Sebagainya Dan 10% Adalah Di Treatment Atau Pencadangan Untuk Perawatan Maka Bagaimana Cara Menekan Mendapatkan Kos Pakan Yang Terjangkau Yaitu Dengan Cara Kita Bekerjasama Sindiosis Mutualisme Dengan Para Petani Agar Limbah-Limbahnya Yang Ketika Panen Itu Bisa Kita Ambil Dan Kita Manfaatkan Termasuk Mungkin Sewa-sewa Lahan Yang Kurang Produktif Untuk Kita Tanami Lumpur Budidaya Ada Jenis Odot Pakcong Gak Mau Mampu Kemudian Biobitas Dan Sebagainya Itu Kalau Untuk Menjaga Kesehatannya Sendiri Apa Yang Disiapkan Biasanya Tentu Kita Harus Stand B Ada P3K Biasanya Juga Obat Obat Ya Mungkin Sifatnya Mungkin Hitami Ya Kita Coba Untuk Apa Namanya Menjaga Tapi Lebih Baik Obat Ini Tidak Kepakai Tapi Kita Harus Siapkan Kalau Obat Kepakai Artinya Ada Ada Ternak Yang Butuh Perawatan Khusus Ya Kalau Enggak Kepakai Artinya Domba Domba Atau Ternak Itu Sehat Semua Ya Ini Beberapa Kotak K Data Dari Depetung PAM Ya Nah Selain Manajemen Dan Kesehatan Tadi Juga Kita Harus Mengenalkan ABK Caranya Memanajemen ABK Ini Pak Yang Susah Ini Ya Tentu Mereka Kita Bekali Yang Penting Mengenal Karakteristik Ternak Yang Kita Kelola Dan Mereka Harus Punya Passion Juga Di Bidang Keternakan Cintai Dulu Apa Yang Akan Dia Kerjakan Itu Ya Kemudian Sambil Jalannya Waktu Kita Arahkan Sesuai Dengan SOP Yang Ada Di Kandang Kami Jadi Ada Job Description Dari Masing Kru Kandang Dengan Kapasitas Yang Besar Ataupun Di Atas 300 Ini Kami Hanya Membutuhkan Dua Operator Kandang Mas Haji Karena Dengan Metode Keternakan Urban Yang Kami Sebut Tata Kedola Modern Begitu Satu Kru Kandang Atau Operator Kandang Itu Untuk Menghandle 150 Sampai 200 Kekor Dan Itu Fungsinya Adalah Pengawasan Terhadap Ternak Mantap Sekali Dan Terakhir Sebenarnya Untung Mana Ternak Kambing Dan Dumba Sebenarnya Sama-sama Untung Mas Kalau Di Kami Jadi Ada Istilah Kambing Punya Nama Dumba Punya Daging Kalau Arahnya Itu Ke Arah Pedaging Kami Lebih Suggest Atau Atau Memperemporkan Ke Kawan-kawan Calon Kepernah Ini Untuk Bermain Di Dumba Tetapi Kalau Arahnya Itu Adalah Kemilking Atau Susu Memang Spesifikasinya Dumba Atau Kambing Bagaimana Kawan-kawan Sarat Dan Ketentuannya Nanti Bisa Menghubungi Kami Bagaimana Caranya Untuk Magang Di Lokasi Atau Di Petung Farm Ini Kami Juga Bekerjasama Dengan Beberapa Universitas Kaitan Dengan X-Farm Kemudian Magang Dari Para Mahasiswa Termasuk Pemetaan Pemasaran Pemasaran Dari Hasil Produk Peternakan Ini Jadi Peternakan Ini Mempunyai Multiplayer Efek Bisnis Yang Luar Biasa Mulai Dari Equipment Alat-alatnya Kemudian Fit Meal Pakan Ternak Kemudian Sampai Ke Usaha Intinya Yaitu Daging Dari Bumba Atau Kambing Termasuk Usaha Milking Mungkin Kalau Untuk Kambing Termasuk Dumba Sekarang Sudah Agak Langka Ya Ya Karena Memang Apa Namanya Permintaan Lebih Banyak Banyak Yang Patening Sedikit Orang Braiding Maka Kawan-kawan Kami Sarankan Ayo Rame-rame Kita Breeding Karena Breeding Adalah Jantung Peternakan Mantap Mungkin Salam Dulu Untuk Peternakan Indonesia Baik Untuk Kawan-kawan Para Sahabat Pernak De Petung Pamp Terima Kasih Ya Kawan-kawan Menjadi Bagian Dari Pejuang Ketahanan Pangan Dengan Sedikit Kontribusi Ini Insyaallah Kedepan Negara Kita Bangsa Indonesia Mampu Untuk Suasembadah Daging Sebagai Alternatif Produk Ibewani Sehingga Masa Depan Anak-anak Kita Bisa Lebih Baik Dari Saat Amin Salam Peternakan Dari Kami Terus Berjuang Sebagai Pejuang Ketahanan Pangan Sekian Dari Saya Farid Aka Owner Sekaligus Pengelola Depan Pamp Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih